Pemakan atau penikmat daging aja lho, Pak. Pemakan segala. Gede, ya. Hancang-hancang. Biasanya susah di... Oke, rungan lu. Pendah, jadinya neng gupit. Pada yang dicari pada itu, tadi, Pak. Dikaret pandang. Ya mulai, jadi saya berakui. Ke Cangkar-Cangkar. Sama, berhak. Ya, karena berada di kawasan kaki Gunung Arjuno. Kalau boleh kita perhatikan, memang vegetasi atau bumbu-bumbu di sini lebih mungkin ya didominasi. Tetap Venus Mercusi. Jadi bumbu-bumbu-bumbu ini lebih dominan di sini. Terbanding bumbu-bumbu Semarah. Sebelah kanan, sebelah kanan. Kita masuk ke binatang pemakan daging. Yang pertama kali ini binatang yang cukup kaya sendiri di kelompok binatangnya. Karena punya banyak uang sekali ya. Beruang. Jadi gerbang ini difungsikan sebagai gerbang otomatis ya, sebagai penjaga. Sucu. Kecnici juru kocok kecnici. Wah, baik kaya senil juru kocok kecnici. Dipotok, dipotok. maaf maaf ya 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 Oh Beruang di ujung sebelah kanan, ada beruang, kemudian di habitat beruang Ini biasanya dia suka main dan menggarokkan tangan dan kukunya ini, dia tajam banget, pernah kejadian di Tisarwa itu salah satu bus besar pecah ya, tercakar oleh kukunya beruang, jadi memang ini agak sensitif kalau datang bus besar ini, banyak perdoa Bapak Ibu? Nanti saya asalam nikam dulu, ya jadi salah satu penahan untuk pohon ini tidak rusak, biasanya dikasih penutup pohonnya itu sendiri, Kemudian yang kedua memang harus ada kawangnya langsung yang menjaga di pendatang-pendatang buas, lalu dirilikan kawat besi-kawat besi, agar tidak bisa tercakar, jadi tidak rusak, karena memang kecerungannya bisa mematahkan pohon atau merupakan pohon ruangnya Duduk manis gitu, lembut ya, yuk? Oh, yang panggung Aduh 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 Aduh